Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah, hari ini saya upload video lagi Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Masih pembahasan yang sama, yaitu kisih-kisih Prites PPG Sejarah 2022 Nah, untuk kisih-kisih ini saya acuanya adalah kisih-kisih Prites PPG Sejarah tahun 2022 ya teman-teman ya Teman-teman, kalau mau menginginkan kisih-kisihnya, di grup telegram ada Maupun download di webnya PPG juga sudah ada kisih-kisihnya gitu Dan pada saat ini, kita akan membahas tentang pembahasan kisih-kisih tentang pedagogik gitu Nah, sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Yang baru join, nanti silahkan like dan komen di kolom komentar Oke, seperti yang saya katakan di video sebelumnya Bahwa untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang pedagogik dan juga kepribadian sosial Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang pedagogik ya Nah, pembahasan kali ini ialah seperti ini Di sini, sesuai dengan kisih-kisih, ialah indikator nomor 61 sampai dengan nomor 64 Adapun untuk nomor soalnya, besok ini akan muncul di nomor soal 81 sampai 84 Ini ya, jika besok yang keluar sesuai dengan kisih-kisih ya teman-teman ya Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang kemarin itu Katanya ada juga yang soalnya itu kayak gak sesuai sama kisih-kisih gitu Jauh banget gitu Kebanyakan malah yang keluar itu yang pedagogiknya dan profesional itu malah jarang yang keluar gitu Tapi nanti silahkan teman-teman pelajari benar kisih-kisihnya Silahkan download kisih-kisihnya di web maupun di grup telegram juga ada Insya Allah sudah saya share di grup telegram Nanti bisa di cek terlebih cek sendiri ya Oke langsung saja, yang pertama Di sini indikator nomor 61 Nanti untuk soal nomor 81 Nah indikatornya yang pertama adalah Nomor 61 ini diberikan kompetensi inti pada materi sejarah Indonesia Peserta dapat menganalisis indikator esensial berdasarkan KI dan KD Jadi nanti berdasarkan, kita akan menganalisis indikator yang berdasarkan KI maupun KD-nya gitu Contoh soalnya seperti ini Jika kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman Praaksara Maka indikator yang tepat yaitu Nah di sini kita disediakan salah satu kompetensi dasar ya Yaitu memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman Praaksara Nah yang ditanyakan adalah indikatornya kira-kira yang mana ya Apakah yang A Yaitu menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia B. Menunjukkan lokasi penemuan manusia purba C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa Praaksara D. Menjelaskan kapan ditemukan api pada masa Praaksara E. Menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia Nah kita akan membahasnya teman-teman ya Oh iya sebelumnya teman-teman boleh lho mencoba menjawab soal ini terlebih dahulu Dengan cara mempausnya Kemudian mencoba menjawabnya Nanti kalau udah bisa di-play lagi Oke kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman ya Nah disini kompetensi dasarnya adalah Memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman Praaksara Nah berarti kata kuncinya adalah memahami corak kehidupan Nah corak kehidupan ini berarti Mengacu pada aspek-aspek kegiatan Yang dilakukan oleh manusia pada masa Praaksara Nah corak kehidupan atau aspek kehidupan itu apa aja Nah ini bisa Bisa mata pencarian Bisa alat-alat yang dihasilkan Kesenian Kegiatan sosial kemasyarakatannya Pengetahuannya Bahasa dan kehidupan keagamaannya Begitu Jadi corak kehidupan atau aspek kegiatan manusia purba Seperti ini ya teman-teman ya Jadi berdasarkan soal ini Jika kita fahami betul-betul Opsi A, B, C, D, dan E Yang paling sesuai adalah yang C Yaitu Identifikasi mata pencarian pada masa Praaksara Begitu ya teman-teman ya Karena kata kuncinya adalah corak kehidupan Gitu Oke ini soal untuk analisis KI dan KAD Insya Allah teman-teman paham ya ini ya Kita nanti akan disediakan suatu KI-KAD Lalu kita menentukan indikatornya itu apa gitu IPK-nya apa gitu nanti Kurang lebih seperti ini contoh soalnya Oke kita ke contoh soal selanjutnya Ini masih dengan nomor yang sama Masih di indikator yang sama gitu ya Nah soalnya adalah Indikator pencapaian kompetensi atau IPK Yang tepat untuk KAD Menganalisis perkembangan kehidupan politik Dan ekonomi bangsa Indonesia Pada masa order baru adalah Apakah A, memahami dampak-dampak Dari peristiwa malari B, merekonstruksi jalannya peristiwa malari C, menganalisis latar belakang Terjadinya peristiwa malari B, menyebutkan waktu terjadinya peristiwa malari E, menjelaskan para pelaku dari peristiwa malari Nah kira-kira jawabannya yang tepat Apa ini teman-teman Oke disini kata kuncinya adalah Menganalisis perkembangan kehidupan politik Dan ekonomi masa order baru Ini sesuai dengan kompetensi dasarnya Menganalisis perkembangan kehidupan politik Nah disini ya Nah termasuk ada peristiwa malari ini Nah berarti Opsi pilihan gede yang tepat Jika kita dihadapkan dengan kompetensi dasar seperti ini Jawabannya yang tepat adalah yang C Yaitu menganalisis latar belakang Terjadinya peristiwa malari Begitu Nah ingat ya teman-teman Kita ini adalah sejarah gitu ya Sejarah Karena sejarah ini Sebab akibat Jadi masih ada hukum kausalitas gitu Tentunya jawabannya yang tepat adalah yang C Nah teman-teman jangan salah dengan jawaban yang B ya Yang B ini merekonstruksi jalannya Nah jalannya ini berarti nanti kayak Apa Urut-urutannya gitu Tapi disini kita Fokusnya adalah menganalisis Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Jadi yang paling tepat adalah yang C Yaitu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa malari Begitu Oke Jadi untuk soal analisis Indikator ini benar-benar teman-teman harus membaca soalnya dengan baik Mencermati soalnya dengan baik gitu ya teman-teman ya Nah untuk belajar KIKD ini Sebenarnya di silabus bisa Lewat silabus Lewat protapromes Insya Allah teman-teman juga bisa ya Oke Kita akan ke soal selanjutnya Indikator nomor 62 Diberikan kompetensi dasar Dari salah satu materi sejarah Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan metode yang digunakan gitu Jadi nanti ada kompetensi dasar Lalu ada metodenya Hubungan kompetensi dengan metode gitu Perhatikan beberapa subpokok bahasan berikut ini Satu peristiwa mereka Sdingklo Dua pemberontakan di ITII Tiga pertempuran Surabaya Empat perundingan Denggarjati Lima serangan umum 1 Maret Enam perebutan kembali Irian Barat Untuk mengenali lebih dalam karakter tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah Sekaligus mengenali nilai-nilai yang dapat diteladani Maka bisa digunakan model cooperative learning tipe role playing Model ini tepat apabila diterapkan pada subpokok bahasan yang ditunjukkan oleh nomor Nah sebenarnya untuk soal ini bukan soal KIKD ya tapi lebih ke soal subpokok Nah mungkin mirip-mirip seperti ini teman-teman Nanti disediakan KD nya apa Kemudian kita menentukan model yang tepat untuk menganalisis KD itu gitu Jadi di soal-soal seperti ini teman-teman harus fokus untuk menganalisis dan harus jeli ya teman-teman ya Oke Kata kunci pada soal ini ialah model cooperative learning tipe role playing Nah role playing ini adalah bermain peran Nah tujuan dari role playing ini nanti agar bisa peserta didik itu agar bisa merasakan langsung Dan bisa mengambil nilai-nilai yang dapat diteladani dari bermain peran ini gitu Jadi tentunya nilai-nilai adalah nilai-nilai positif ya teman-teman ya Nilai-nilai positif yang dapat diambil dari model bermain peran ini Nah kira-kira berdasarkan subpokok ini manakah yang dapat digunakan untuk bermain peran dan diambil nilai-nilai positifnya Nah kita akan menganalisis dari yang peristiwa rengas dengklo Di sini bisa ya teman-teman Jadi untuk nomor satu peristiwa rengas dengklo ini bisa menggunakan metode role playing gitu Karena kan ini para tokoh ini benar-benar bermusyawarah menentukan waktu yang tepat terkait proklamasi kemerdekaan Jadi nanti ada nilai-nilai kerjasama, menghargai orang lain, nasionalisme ini ada di peristiwa rengas dengklo ini Berarti ini bisa nomor satu Nomor dua, pemberontakan di ITII Nah katanya ada pemberontakan ya Berarti ini kayak tidak bisa dijadikan sebagai role playing ya teman-teman Karena ini pemberontakan Berarti kalau nanti bermain peran, pemberannya adalah para pemberontakan gitu ya Nah ini tidak ada spesifiknya Mungkin kalau kata-katanya diubah, kata-katanya adalah diubah pemberantasan, pemberontakan di ITII ini bisa Tapi karena ini kata-katanya pemberontakan di ITII aja Jadi untuk nilai-nilainya yang positif kurang lebih yang dapat diambil ini tidak ada Jadi untuk nomor dua ini kita tidak usah menggunakan model role playing gitu ya Karena kata-katanya pemberontakan di ITII Kecuali nanti kalau pemberantasan atau pertempuran dalam pemberontakan di ITII Ya begitu ini bisa Lalu yang ketiga adalah pertempuran Surabaya Nah ini bisa ya teman-teman ya Nanti ada bagaimana pahlawan Bung Tomo gitu Dalam perjuangan di Surabaya Bagaimana terjadinya hari pahlawan Ini bisa di sini gitu Di poin ketiga Jadi ini bisa Yang keempat perundingan Lenggarjati Nah ini perundingan Lenggarjati ini ternyata nilai-nilai positif sama nilai negatifnya Ini ternyata banyak nilai buruknya gitu ya Karena ketika Lenggarjati malah wilayah Indonesia ini semakin sempit gitu Jadi kayaknya untuk dijadikan role playing mungkin kurang sesuai Lalu nomor lima Serangan Um Satu Maret ini bisa Nanti perjuangan bagaimana mempertahankan Indonesia Mempertahankan Yogyakarta gitu Ini bisa nomor lima Kemudian perebutan kembali Rianber ini juga bisa Jadi untuk model role playing ini bisa digunakan di Nomor satu, tiga, lima, dan enam Berarti berdasarkan analisis yang kita bahas tadi Model role playing ini dapat digunakan dalam poin Satu, tiga, dan lima Berarti jawabannya tepat adalah yang A Satu, tiga, dan lima Oke insya Allah untuk soal ini teman-teman sudah paham ya teman-teman Jika ada pertanyaan mungkin ada yang tidak sesuai dengan hati teman-teman Dengan pendapat teman-teman boleh ya kita diskusi di kolom komentar Karena disini jujur saya juga masih belajar terkait materi pedagogik ini gitu Karena saya memang fokusnya, tahunya ini materinya materi yang profesional gitu ya Sedangkan untuk materi pedagogik jujur memang belum begitu menguasai Jadi sama-sama belajar Kalau misalkan Anda yang perlu ditanyakan, sharing-sharing boleh banget ya di kolom komentar Oke kita ke soal selanjutnya Indikator nomor 63 Diberikan KD dari salah satu materi sejarah Indonesia Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan bahan ajar yang digunakan gitu Nah ini contoh soalnya seperti ini Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi Nah untuk soal ini disini adalah Peristiwa sekitar munculnya reformasi Jadi kata kuncinya adalah untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi Nah sebenarnya bahan ajar yang dapat digunakan ini banyak banget ya Pertama melalui sumber-sumber tertulis Ini bahan ajar yang wajib digunakan Karena di sekolah biasanya melalui sumber-sumber tertulis Termasuk buku teks, buku paket, buku LKS di sekolah Ini biasanya sumber utama di sekolah gitu Nah kata kuncinya pada soal ini adalah untuk mempertajam pemahaman Berarti sumber lain selain sumber tertulis Nah disini adalah bisa termasuk orang-orang yang menjadi pelaku sejarah Nah kenapa kalau kita memilih orang-orang yang menjadi pelaku sejarah Nah poin plusnya disini Orang-orang pelaku ini mereka yang dapat memberikan gambaran secara nyata Mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi Begitu Jadi selain untuk mendukung sumber-sumber tertulis Ternyata pelaku ini juga sumber utama gitu ya Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D Orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi Nah kurang lebih soalnya seperti ini ya teman-teman Ini soal-soal perlu pemahaman terkait KD dan KI Jadi nanti silahkan teman-teman banyak belajar, banyak berlatih Terkait soal-soal KI dan KD gitu Nah tapi kendalanya nanti untuk soal-soal sejarah Yang berdasarkan KI-KD ini memang cukup terbatas ya teman-teman Saya aja nyari-nyari soal-soal seperti ini cukup susah Jadi semangat buat teman-teman yang belajar ya Mungkin teman-teman bisa belajar untuk soal-soal dari mapel-mapel lain gitu Kalau untuk sejarah mungkin soalnya agak terbatas gitu ya teman-teman ya Oke semangat belajar ya teman-teman Kita ke soal selanjutnya Indikator nomor 64 Diberikan indikator kompetensi dasar atau KD Padahal materi sejarah Indonesia Peserta dapat menganalisis kegiatan pembelajaran Yang sesuai dengan materi, metode, dan teknologi yang diterapkan Oke kita ke contoh soal ya Perhatikan aktivitas-aktivitas belajar sejarah Yang dilakukan peserta didik berikut ini Yang pertama menggali data-data dari berbagai sumber sejarah Yang kedua memanfaatkan berbagai bentuk literasi sejarah seluas-luasnya Tiga mengidentifikasi masalah dan menemukan jawabannya dari berbagai informasi Empat menentukan tema sejarah yang akan didiskusikan Lima mendesain rencana proyek yang akan disusun Menampilkan hasil karya adalah bentuk drama sejarah Aktivitas peserta didik dalam model discovery learning Ditunjukkan oleh nomor Nah disini kita fokusnya ke metode atau modelnya Model pembelajarannya disini adalah model discovery learning Nah model discovery learning ini model apa sih? Jadi discovery learning ini merupakan model pembelajaran sejarah Model pembelajaran berbasis penyingkapan Atau penelitian atau penemuan gitu Maksudnya bagaimana? Jadi disini model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif Untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan Sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari Ini model discovery learning gitu Jadi model discovery learning ini kayak penemuan atau penelitian Biasanya secara individu Karena siswa dilibatkan secara aktif Dan harus menyimpulkan apa yang telah dia pelajari gitu Nah untuk model discovery learning ini cocoknya di apa ya? Kita akan analisis dari poin yang pertama Yaitu menggali data-data dari berbagai sumber sejarah ini bisa ya teman-teman ya Jadi setiap individu nanti bisa menggali data-data melalui berbagai sumber sejarah Berarti nomor satu ini benar Lalu nomor dua Memanfaatkan berbagai bentuk literasi sejarah seluas-luasnya Ini juga benar Jadi ketika mereka melakukan penelitian atau mencari penemuan-penemuan baru Mereka akan memanfaatkan berbagai literasi sejarah seluas-luasnya Poin kedua adalah poin yang benar juga Lalu mengidentifikasi masalah dan menemukan jawabannya dari berbagai informasi Ini juga benar ya Ini termasuk aktivitas dalam model discovery learning juga Jadi ini sudah dapat jawabannya Satu, dua, tiga berarti sudah benar ya Kita analisis soal yang empat Menentukan tema sejarah yang akan didiskusikan Nah sebenarnya kalau menentukan tema ini bisa masuk ke discovery learning Tapi kata-kata yang membuat saya ragu karena ada didiskusikan gitu Berarti kan disini nanti kalau diskusi lebih condongnya ke cooperative learning ya Bukan discovery learning Berarti nomor empat ini karena ada kata-kata didiskusikan Saya condongnya ini ke cooperative learning Lalu nomor lima Mendesain rencana proyek yang akan disusun Nah kalau rencana proyek berarti nanti maksudnya project based learning gitu Lalu nomor enam menampilkan hasil karya dalam bentuk drama sejarah Drama sejarah berarti ini nanti Kalau drama maksudnya role model Role model nanti peran Peran harus berkelompok juga maksudnya cooperative learning gitu Jadi nomor empat lima enam ini Lebih condong ke cooperative learning ini bisa ya teman-teman ya Oke berarti Sudah sangat jelas sekali jawabannya yang tepat untuk soal nomor satu Yaitu aktivitas peserta didik dalam model discovery learning ditunjukkan oleh nomor yang C Yaitu 1, 2 dan juga nomor 3 Nah bagaimana teman-teman? Insya Allah sudah dipahami ya Nah jika ada pertanyaan, mau sharing Boleh nih di sharing di kolom komentar ya teman-teman Kita sama-sama belajar gitu Oke kita next Nah disini next ke indikator selanjutnya Nanti indikator nomor 65 sampai 67 Atau untuk nomor soal nomor 85 sampai 87 Nah disini nanti kita fokusnya ke sumber sejarah Sumber sejarah sama media gitu ya Kita ke indikator yang pertama Indikator nomor 65 Yaitu diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia Peserta dapat menganalisis sumber sejarah Sumber belajar sejarah Indonesia Berbasis TIK yang mendukung problem solving Oke kita ke contoh soalnya Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi Berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran sejarah Mengenai peristiwa sekitar munculnya program reformasi Berbasis teknologi informasi dan komunikasi Atau TIK kecuali Nah disini ada A. Video pembelajaran B. Film dokumenter C. Overhead projector D. Closed circuit television Atau K. E. Computer assisted instruction Nah disini Jika mau mempelajari tentang munculnya reformasi Sekitar peristiwa reformasi gitu ya Nah terus disini Yang digunakan adalah teknologi berbasis TIK Atau teknologi informasi dan komunikasi gitu Tapi ada kata-kata kecuali Berarti yang bukan Kira-kira yang bukan yang mana teman-teman ya Nah yang bukan ini adalah yang C Yang C ini adalah overhead projector Nah biasanya ini namanya kita sering gunakan untuk proyektor gitu ya teman-teman ya Overhead projector ini ya Proyektor itu yang biasanya digunakan untuk presentasi teman-teman di kelas gitu biasanya Jadi ini bukan termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran mengenai reformasi berbasis TIK gitu ya Karena ini kayak cuma alatnya Alatnya aja gitu Nah overhead projector ini dapat menghasilkan cahaya yang amat terang di lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP Overhead projector berfungsi untuk memproyeksi karena menyajikan transparansi Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dan dapat digunakan oleh guru di depan kelas Dengan penerangan yang normal sehingga tetap terjadi komunikasi antar siswa dan guru Jadi proyektor ini media ya apa ya alatnya ya alatnya gitu Ini berbeda dengan video belajaran sama film dokumenter ini jelas berbeda Kalau video sama film ini ini medianya sedangkan overhead ini alatnya gitu ya Jadi bukan ya jawabannya kecuali yang C Oke kita ke soal selanjutnya Soal nomor 66 Diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia Peserta dapat menganalisis media berbasis TIK yang relevan dengan tujuan tersebut Contohnya ini Pembelajaran sejarah di era digital sangat membantu dengan adanya dokumentasi peristiwa masa lalu Dalam bentuk audiovisual yang melimpah Dan bisa diakses melalui internet Misalnya Pidato-pidato Bung Karno Kehidupan sosial masyarakat pada masa tertentu Berbagai usaha diplomasi dan lainnya Sumber sejarah Sumber belajar sejarah dalam bentuk audiovisual ini memiliki fungsi istimewa Yaitu Apakah A. Memberi fungsi rekreatif di samping edukatif dalam pembelajaran sejarah B. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan interaksi visual C. Meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga prestasi belajarnya juga meningkat D. Mampu menghadirkan gambaran peristiwa di masa lalu melewati ruang dan waktu E. Memudahkan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan auditory Nah disini sumber belajar audiovisual Berarti disini bisa ada pendengarannya, ada suaranya, ada gambarnya Dan biasanya kalau audiovisualnya contohnya adalah video pembelajaran Video pembelajaran, rekaman-rekaman video masa lalu, film-film dokumenter Ini bisa masuk ke video media audiovisual Nah kita ambil contohnya film dokumenter gitu ya Film dokumenter misalkan peristiwa proklamasi kemerdekaan gitu ya Atau peristiwa demonstrasi mahasiswa tahun 1998 Nah dari sini kita udah tau ya bahwa ternyata sumber audiovisual ini punya fungsi istimewa Yaitu jawabannya yang tepat adalah yang D. Mampu menghadirkan gambaran peristiwa di masa lalu melewati ruang dan waktu Contohnya tadi ada film dokumenter terkait demonstrasi mahasiswa tahun 1998 gitu Nah kalau namanya video dokumenter berarti video yang diambil di masa itu Dan dapat di setel kembali, diputar kembali di masa sekarang gitu Jadi seolah-olah gambaran peristiwa masa lalu ini dapat dilihat di masa yang sekarang gitu Jadi ini fungsi istimewa banget terkait media audiovisual ini Contohnya film dokumenter Jadi jawabannya yang tepat untuk soal nomor indikator nomor 66 ini adalah yang D gitu ya Mampu menghadirkan gambaran peristiwa di masa lalu melewati ruang dan waktu gitu Oke kita ke soal selanjutnya Indikator nomor 67 Diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia Peserta dapat menilai efektivitas media pembelajaran sejarah Yang mendukung pengalaman perista didik untuk pembelajaran berbasis problem solving gitu Oke kita langsung ke contoh soalnya Seorang guru mencari materi dan media Nah ini disini ada kata-kata mencari media di internet Tapi yang ditanyakan ini adalah langkah yang dilakukan guru saat memilih materi pembelajaran Itu langkahnya apa aja ya Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu Nah kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya teman-teman ya Teman-teman nanti mungkin bisa mempause video yang terlebih dahulu Teman-teman baca lagi dan teman-teman coba jawab ya Kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya Nah jika sudah mari kita bahas bersama-sama Oke disini kata kuncinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran Nah langkahnya apa aja sih? Jadi langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran yaitu yang pertama guru itu harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator Lalu yang kedua guru harus mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran Yang ketiga memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian Dan yang keempat memilih sumber materi pelajaran Begitu Jadi ini adalah langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran Maka berdasarkan apa yang kita sudah jelaskan tadi Jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang A Yaitu langkahnya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam K, I, K, D, dan indikator Ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan ketika memilih materi pelajaran Jadi jawabannya yang A Lalu yang B, C, D, dan E ini masuknya apa ya teman-teman kira-kira? Nah opsion pilihan B, C, D, dan E ini Ini bukan termasuk langkah-langkah memilih materi Tetapi opsion B, C, D, dan E ini merupakan prinsip dalam memilih materi Jadi beda ya teman-teman ya Langkah-langkah memilih materi sama prinsip dalam memilih materi ini beda gitu Nah jawabannya yang tepat untuk soal nomor 67 ini adalah yang A Bagaimana teman-teman? Insya Allah paham ya Oke jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman Kita sharing-sharing bareng, diskusi bareng aja Begitu Nah ini indikator nomor 67 ini Indikator yang terakhir di video kali ini Mungkin cukup sekian dulu dari apa yang saya sampaikan Semoga teman-teman bisa Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ke teman-teman Ketika tes PPG besok Begitu ya Nah cukup sekian hari saya Terima kasih yang udah nonton sampai akhir Yang belum subscribe boleh subscribe ya Kalau mau komen, tanya-tanya Boleh silahkan komen dan tanya-tanya di kolom komentar Terima kasih Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya